Kitab Ayub, Pasal 4 Elifaz berbicara Elifaz dari teman menjawab Aku harus mengatakan sesuatu. Apakah itu membuatmu marah jika aku mencoba berbicara? Engkau telah mengajar banyak orang. Engkau telah memberikan kekuatan kepada tangan yang lemah. Perkataanmu telah menolong mereka yang hampir jatuh. Engkau memberikan kekuatan kepada orang yang tidak dapat berdiri. Sekarang kesusahan datang kepadamu dan engkau putus asa. Kesusahan memukulmu dan engkau bingung. Engkau menyembah Allah. Engkau percaya kepadanya. Engkau orang yang baik. Biarlah itu menjadi harapanmu. Renungkanlah ini. Tidak ada orang yang tidak bersalah pernah binasa. Orang baik tidak pernah binasa. Aku telah melihat orang yang hidupnya dipersingkat karena mereka perusuh. Hukuman dari Allah membunuh mereka. Murkanya membinasakannya. Mereka seperti singa yang meraum. Mereka seperti singa yang menggeram dengan gigi yang pecah. Seperti singa yang tidak mendapat mangsa untuk diterkam. Mereka telah mati. Dan anaknya berserak. Pesan dibawa kepadaku secara rahasia. Telinga. Telinga aku mendapat bisikan tentang itu. Seperti mimpi buruk pada malam hari mengganggu tidurku. Aku takut dan terkejut. Semua tulangku gemetar. Roh melintas di depanku. Buli romaku berdiri. Roh masih berdiri. Tetapi aku tidak dapat melihat apa itu. Bayangan berdiri di depan mataku dan sunyi adanya. Kemudian aku mendengar suara bisikan. Manusia tidak lebih benar daripada Allah. Orang tidak lebih murni daripada penciptanya. Lihatlah. Allah bahkan tidak mempercayai hamba surgawinya. Allah melihat kekurangan. Bahkan pada malaikatnya. Sudah pasti orang lebih buruk. Mereka tinggal di rumah tanah liat. Mereka dapat ditindas semudah ngangat. Sejak matahari terbit hingga terbenam orang mati. Dan tidak ada yang memperhatikannya. Mereka mati dan lenyap selamanya. Tali kemahnya dicabut. Dan mereka mati sebelum memperoleh hikmat.